Dah beli salak ke tengah pekat, jangan lupa ke Pajak Senen. Kalau dah buka channel Abah Sokwan, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat P-Network dimanapun berada. Terima kasih sudah mengikuti videonya Abah Sokwan. Jadi kemarin kita akan berangkat ya sama seorang teman ke Cina, ingin memantau kegiatan P-Network di sana. Nah, tetapi karena situasi negara Cina kurang begitu kondusif, yang mana mereka melakukan lagi lockdown. Jadi kasus COVID-nya meningkat lagi. Sehingga banyak masyarakat yang tidak pakai masker, itu ditindak. Termasuk teman kita Mbak Berli, pada saat siaran langsung tidak pakai masker, maka akun Facebook-nya diblokir untuk sementara waktu selama lebih kurang 30 hari. Dan di negara Cina juga banyak terjadi unjuk rasa di jalan-jalan pemeriksaan identitas ya, kalau di kita itu KTP, sehingga membuat berang seorang presiden Cina. Namun P-Network kata Mbak Berli, tidak ada masalah. Kita ikuti apa yang dikatakan Mbak Berli. Terima kasih ya, Bapak. Yang jelas, kasus COVID ini tidak ada hubungannya sama P-Network. Jadi P-Network tetap berjalan, karena di sini kan memang semua serba penjualan online. Jadi apa namanya, tidak ngaruh ke P-Network untuk kasus COVID ini. Kasus COVID ini kan hanya karena masyarakat Cina sudah jenuh, sudah bosan, karena harus setiap hari harus tes swab, karena sangat super ketat gitu peraturannya. Jadi tidak ngaruh ke P-Network ya, Bapak ya. Jadi menurut Mbak Berli, P-Network tidak ada pengaruhnya dengan situasi di Cina. Namun dengan adanya lockdown, peraturan cukup ketat di Cina, sehingga banyak jalan-jalan yang sepi. Kemudian semuanya wajib pakai master, diadakan pembatasan-pembatasan bagi masyarakat yang keluar dari rumah ya, baik bekerja maupun belanja, beraktivitas, itu semuanya dibatasi. kerana banyak unjuk rasa di mana-mana. PintuPh di Cina, selamat menikmati selamat menikmati mereka menolak diberlakukannya lockdown sehingga jengping presiden China mengerahkan pasukan secara besar-besaran untuk menertibkan masyarakat yang menolak karantina dan lockdown jadi dengan adanya masyarakat yang menolak lockdown dan karantina membuat berang presiden sehingga presiden mengambil langkah-langkah ketertiban dan keamanan itulah yang menyebabkan Abbas Afwan berpikir dua kali untuk berangkat ke China bersama teman karena sudah diingatkan oleh teman kita Berli bahwasannya situasi di China kurang menguntungkan bagi orang luar jadi sebaiknya ditunda dulu berangkat ke China kemudian di Januari nanti China memasuki musim salju dan akan membuat repot siapapun yang berada di China orang semua malas keluar karena situasi dingin yang luar biasa pihak berwenang China mulai melakukan penyelidikan terhadap beberapa orang yang berkumpul yang protes masalah menentang pembatasan COVID jadi kalau Abbas berangkat ke sana jalan-jalan di emperan toko mungkin ditangkap diperiksa KTP pasport dan lain sebagainya ini akan menyulitkan pergerakan untuk mencari informasi yang ada di China jadi daripada bermasalah ya mungkin saja COVID-nya semakin berkembang hebat demi menjaga keamanan dan keselamatan diri Abbas mengambil sebuah keputusan mengikuti saran Mbak Berli jangan dulu berangkat ke China karena akan dikhawatirkan hal-hal yang tak diinginkan bisa saja terjadi para pengunjung rasa terus berlanjut di seputaran kota China di berbagai tempat di berbagai kabupaten kota jadi sebaiknya tidak usah dulu datang berjalan-jalan ke China karena dampak COVID cukup besar di China kemudian aturan lockdown picu ketakutan hingga gangguan perekonomian di China banyak kota-kota wisata sepi daripada para wisata banyak kunjungan-kunjungan para wisata dibatalkan oleh mereka yang tadinya sudah membooking ingin berwisata ke China karena mereka tahu di samping tidak aman ya karena banyaknya unjuk rasa di China kemudian berikutnya musim salju dan banyak lockdown ya banyak karantina bisa saja nanti pengunjung siapapun yang datang di karantina ya termasuk Abah mungkin kalau Abah datang karena karantina inilah yang menyebabkan kenapa Abah gagal berangkat ke China agar teman-teman bisa memaluminya kenapa Abah membatalkan niat untuk berangkat ke China karena situasi kesehatan dan situasi keamanan nanti kita cari waktu yang tepat kapan yang cocok kita mencari informasi di China demikian yang dapat disampaikan kepada teman-teman sahabat Abah Safwan dimanapun berada doakan selalu agar kita dalam keadaan sehat walafiat dan pay network segera open my net dan konsensus sesuai keinginan salam petir jeder 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 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh